Halo Tuan dan Puan, ketemu kembali dengan saya, Yandri Teja Indonesia jangan sekali-sekali merupakan Mesir Pengakuan kemerdekaan Indonesia di luar negeri itu tidak bisa dilepaskan dari dukungan Mesir Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara di juri Jadi bagaimanapun kita burutan budi kepada Mesir Meskipun Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Melalui proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno Tetapi sebenarnya negara-negara di luar negeri itu sampai dengan Maret 1947 itu belum mengakui kemerdekaan Indonesia Dukungan terkuat kala itu berasal dari Liga Arab Jadi pada 18 November 1946 Perkumpulan dari negara-negara Arab itu mengeluarkan sebuah resolusi yang menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia Tetapi resolusi itu kan baru memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila kemudian diadopsi di masing-masing negara Nah sampai 1947 itu sampai Maret 1947 itu belum ada negara yang mengadopsi resolusi dari Liga Arab itu Jadi kemerdekaan Indonesia dalam konteks Liga Arab masih diberstatus pengakuan secara de facto Belum secara resmi kenegaraan Nah terkait dengan hal itu Perdana Menteri Saril kemudian mengutus seorang diplomat ulung Orang Koto Gadang, Sumatera Barat The greatest all men Haji Agus Salim Jadi ketika itu beliau menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri Maka pada Maret 1947 itu berangkatlah Agus Salim ke Mesir Dia berangkat ke sana itu Sebelumnya dia mampir dulu di India Untuk mengikuti Kongres Antara Asia di India Lalu dia berangkat ke Mesir Nah dasar diplomat ulung Orang yang pandai bicara Dia juga ya kesawarlah Sebagai orang yang sangat pandai bicara Dan punya kemampuan perbal yang bagus Dia menguasai banyak bahasa Nah disitu kemudian Haji Agus Salim berhasil meyakinkan Dengan diplomasinya yang ciamik Dengan diplomasi kebudayaannya Dia mutar film tentang proklamasi kemerikian Indonesia Kemudian dia juga melakukan Semacam pameran budaya Kemudian dia juga menceritakan Gimana sih kondisi Indonesia hari ini Nah berkat kepiawaan Kepiawaian dari Agus Salim inilah Kemudian pada hari itu juga 23 Maret 1947 Kemudian pemerintah Mesir Mengakui secara de facto Kementerian Indonesia Jadi kita sudah maju selangkah nih Dari resolusi Di tingkatan digarap Kemudian menjadi de facto Di tingkatan pemerintah Mesir Nah dukungan Mesir pada Indonesia itu serius Jadi sebelum Pernyataan de facto Mesir itu Pada tanggal 23 Maret 1947 Sesungguhnya Pemerintah Mesir sudah memerintahkan Konsul jendralnya di Mumbai India Namanya Abdullah Muin Untuk datang ke Indonesia Jadi si Muin ini Jadi Abdullah Muin ini Datang ke Indonesia Pake pesawat khusus Dia melewati blokade Belanda Yang memang saat itu menghambat Agar orang-orang asing Yang punya tujuan-tujuan tertentu Yang bakal mengganggu kembalinya Belanda ke Indonesia Penjajan Belanda di Indonesia itu Dihambat Nah Abdullah Muin ini Dari Mumbai naik pesawat khusus Batet Sambak Indonesia Dia datang ke Indonesia itu Ditemani oleh Muril Persson Lalu dia ketemu Soekarno itu Tanggal 15 Maret 1947 Muril Persson ini adalah Seorang wartawan Amerika Serikat Yang memang sejak awal Sudah peduli dengan kebandingan Indonesia Jadi kita juga berhutang budi Dengan Perempuan Wartawati ini Nah ketika bertemu dengan Bung Karno Abdullah Muin ini Kemudian menyampaikan Resolusi Liga Arab tadi Bahwasannya Liga Arab mengakui Merdekaan Indonesia Secara de facto Kemudian juga menyampaikan Mesir juga Akan melakukan Hal yang sama Dalam tingkat Kenegaraan tadi Haji Agus Salim Kemudian kembali ke Mesir Pada bulan Juni 1947 Kali ini Dia datang dengan Rombongan yang lebih banyak Karena misinya Memang lebih serius Dia datang ke Mesir itu Didampingi oleh Abdurrahman Baswedan Ketika itu Menjabat sebagai Menteri Mudal Penerangan Baswedan Familiar gak? Jadi Abdurrahman Baswedan Ini kakeknya Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Hari ini Lalu Agus Salim Juga didampingi Oleh Najib Pamuncat Mungkin gak terlalu Terkenal ya Tapi Dia itu adalah Pejabat Di Kementerian Luar Negeri Kalau hari ini Mungkin Pernah denger Jajang Cenur Seniman Besar kita Artis besar kita Saudara terkenal juga Nah Itu anaknya Lalu Ada yang namanya Rasidi Kelak Dia itu Menjadi Menteri Agama Indonesia Yang kedua Setelah Wahid Asin Dan terakhir Ada yang namanya Abel Khadir Jabat di Kementerian Pertahanan Jadi Dengan personel-personel itu Dengan para Tokoh-tokoh Indonesia itu Kemudian Agus Salim Melakukan pendekatan-pendekatan Politik Pada Banyak tokoh-tokoh Lintas Bangsa Dia kemudian Bertemu dengan Pangeran Paisal Itu Menteri Luar Negerinya Arab Saudi Lalu bertemu dengan Muftinya Palestina Juga bertemu dengan Pendiri dan tokoh utama Dari gerakan Ikonul Muslimin Asana Lebana Nah Orang-orang ini Respek Orang-orang ini Kemudian memang Mendukung Kemerdekatan Indonesia Itu menjadi Sebuah kebanggaan Juga Buat para Tokoh-tokoh Tadi Tentu saja Pada 10 Juni 1947 Sehari Setelah Pertemuan Dengan para Tokoh-tokoh Arab Tadi Agus Salim Dan kawan-kawan Itu Kemudian Bertemu dengan Nokrasi Fasa Terlaksana Tugas dari Perdana Menteri Mesir Kala itu Disitulah Kemudian Nokrasi Fasa Sebagai perwakilan Dari Pemerintah Mesir Dan Agus Salim Sebagai perwakilan Dari Pemerintah Indonesia Menandatangani Sebuah Pernyataan Isinya Mesir Mengakui Kemerdekan Indonesia Itu Merupakan Pengakuan Internasional Pertama Yang Didapatkan Oleh Indonesia Kayaknya Gampang Ya Kayaknya Pengakuan Mesir Atas Kemerdekan Indonesia Itu Gampang Gitu Tapi Sebenarnya Ada cerita Di balik Itu Sebelum Penandatanganan Pengakuan Kedaulatan Tersebut Luang Kerjanya Nokrasi Kuasa Didatangi Oleh Pejabat Belanda Di Mesir Sana Orang Belanda Ini Ngancim Gitu Kalau Sampai Kemudian Mesir Mengakui Kemerdekan Indonesia Belanda Mau Akut Dari Mesir Maksudnya Dia Mengingatkan Bahwasannya Belanda Dan Mesir Itu Punya Hubungan Ekonomi Hubungan Dagang Yang Cukup Berat Dan Dia Menjanjikan Kalau Kemudian Mesir Tidak Jadi Mengakui Kemerdekan Indonesia Maka Belanda Akan Mendukung Kebijakan Mesir Terkait Palestina Mesir Ini Kan Lagi Juga Butuh Dukungan Terkait Kemerdekan Palestina DPPB Belanda Menjanjikan Hal Tersebut Tapi Nokrasi Pasar Menolak Intinya Dia Bilang Itu Bukan Budaya Kami Kami Punya Kekuat Kami Punya Hubungan Yang Erat Dengan Indonesia Sebagai Seorang Muslim Dan Mesir Tidak Bisa Ditekan Tidak Bisa Diterpensi Oleh Negara Manapun Karena Jawaban Yang Tegas Itu Kemudian Jebat Belanda Tadi Langsung Balik Badan Pengakuan Kemerdekaan Indonesia Oleh Mesir Tadi Kemudian Mendorong Negara Negara Arab Untuk Mengikuti Jejak Mesir Jadi Mereka Terdorong Untuk Menerjemahkan Resolusi Dari Liga Arab Tahun 46 Itu Menjadi Sebuah Pengakuan Resmi Di Tingkat Negara Mulai Dari Libanon Suriah Arab Saudi Irak Yaman Kemudian Afganistan Dan Lain Lain Berkat Dukungan Dari Negara Negara Arab Tersebut Pengakuan Negara Negara Arab Tersebut Indonesia Menjadi Lebih Pedi Untuk Kemudian Muncul Di Dunia Internasional Menjadi Lebih Pedi Untuk Kemudian Berunding Dengan Belanda Karena Kita Punya Negara Negara Yang Mengakui Jadi Secara Internal Kita Sudah Merdeka Dan Kita Sudah Memperjuangkan Itu Dengan Jejak Langkah Dan Teringat Kejak Ras Kita Di Luar Negeri Kita Punya Dukungan Makanya Belanda Tidak Bersama Main Lagi Dengan Indonesia Sepatnya Dukungan Mesir Itu Bukan Cuma Berlaku Di Tingkat Pemerintah Tapi Juga Rakyat Jadi Ada Sebuah Cerita Ketika Indonesia Di Infansi Oleh Belanda Indonesia Diserang Lewat Agresi Militer Pertama Pada Juli 1947 Rakyat Mesir Itu Marah Mereka Turun Kejalan Melakukan Rapat Akbar Partai Politik Dan Ormas Posisi Rapat Akbar Makin Kuat Karena Dihadiri oleh Presiden Tunisia Habib Habib Bulgoiba Lalu Juga Dihadiri oleh Kepala Negara Maroko Adal Al-Fasi Nah Tentu Tannya Juga Bukan Main-main Jadi Rapat Akbar Itu Kemudian Menuntut Agar Negara Negara Arab Bangsa Arab Itu Memboikot Produk Produk Bikinan Belanda Mereka Juga Menuntut Agar Bangsa Bangsa Arab Tadi Negara Negara Arab Itu Memutuskan Hubungan Diplomatik Dengan Belanda Bahkan Mereka Menuntut Agar Pelabuhan Bandara Pokoknya Serangan Transportasi Itu Ditutup Buat Bangsa Belanda Kebayang Nasi Mereka Menutup Terus Supaya Orang Belanda Tidak Bisa Berlayar Lewat Terus Terus Dan Gila Itu Namanya Dan Yang Terakhir Mereka Itu Kemudian Membentuk Tim Medis Lewat Bulan Sabit Merah Ke Indonesia Untuk Mengirim Obat Obatan Bantuan Dokter Para Medis Semua Yang Bisa Dilakukan Negara Negara Arab Tadi Untuk Membantu Korban Dari Agresi Militer Belanda Pertama Tadi Nah Empat Klausul Tadi Itu Bukan Juga Bukan Lip Servis Terbukti Jadi Ketika Sebenarnya Terus An Sansuasya Tidak Boleh Tutup Ya Berdasarkan Penjajaran Internasional Terus Sansuasya Itu Sebuah Daerah Yang Tidak Boleh Ditutup Dan Pemerintah Mesir Sebenarnya Tau Hal Itu Dan Mereka Senangnya Ya Makanya Mereka Bisa Melakukan Hal Itu Tapi Rakyat Mesir Beda Jadi Pernah Ada Kejadian Itu Jadi Pernah Ada Kejadian Yang Memang Faktual Mengungkapkan Betapa Rakyat Mesir Itu Memang Mendukung Kempen Indonesia Dan Mereka Marah Kepada Belanda Itu Pernah Kejadian Pada 19 Agustus 1947 Kafal Polendam Belanda Itu Kan Masuk Ke Mesir Ke Forsyth Mereka Mau bersandar Untuk Ngambil Air Ngambil Makanan Tapi Buruh Buruh Mesir Itu Di Pelabuhan Itu Ribuan Jumlahnya Bersama Para Pemuda Mesir Itu Menolak Datangan Mereka Mereka Gak Boleh Bersandar Bahkan Kemudian Kan Dikirim Kapal Dari Darat Oleh Perusahaan Belanda Itu Semacam Channeling Perusahaan Belanda Itu Di Mesir Buat Mengangkut Air Dan Makanan Itu Ke Kapal Polendam Tadi Kapal Belanda Tadi Itu Dialang Alangi Pada Speed Buat Temu Orang Mesir Saking Begitulah Mereka Kemudian Nolong Indonesia Jadi Dengan Semua Itu Sebenarnya Kita Bisa Kebayang Bahasanya Mesir Itu Ketika Pada Era Indonesia Berdubai Pada Era Dimana Indonesia Itu Butuh Sekali Dukungan Internasional Dia Menjadi Pelopor Jadi Negara Pelopor Yang Kemudian Mendorong Negara Negara Arab Lain Untuk Mengikuti Jasa Sangat Besar Buat Indonesia Bahkan Tadi Sebenar Nah Karena Itu Kemudian Nanti Kalau Ada Orang Orang Yang Kemudian Turun Ke Jalan Menjung Rasa Teriak Teriak Kemudian Indonesia Bantu Mesir Bantu Palestine Bantu Dunia Arab Jangan Under Estimate Karena Faktanya Dunia Arab Itu Yang Bantu Indonesia Pertama Kalinya Jasa Negara Arab Bisa Disebele Kan Gak Bisa Dilupain Kita Berhutang Budi Kepada Mereka Dan Apabila Negara Indonesia Tentu Kita Wajib Menolong Mereka Gitu Oke Begitu Tuan Dan Puan Sedikit Dari Saya Tentang Bagaimana Hubungan Kita Dengan Mesir Pada Awal Kemerdekaan Indonesia Banyak Maaf Salam Alhamdulillah mirrors Tentu Tentu 万 一 commodities